Halo guys, jumpa lagi, bikin sound sample lagi ya. Kali ini aku akan bikin dengan melodi yang pilu. Oke kita mulai, itu temponya bisa 72 ataupun 144, untuk dapat efek looping yang cepat pake aja 72 x 2 atau 144 BPM, tabel gridnya aku kecilin ya biar kelihatan semua instrumennya. Di awal intro ini lebih dominan permainan grand piano klasik, itu yang warna biru. Tapi di awal dikasih polesan perkusi simbal dan beat yang low frekuensi. Toba pake subwoofer atau headset yang segede gaban ya gaes. Masuk di bagian pertama, aku juga menggunakan melodi elektrik piano, itu yang warna biru turkois. Selain itu juga ada polesan simbal, itu yang warna oranya. Untuk chord gitarnya adalah, F minor, C minor, E bass, dan B bass. Empat itu aja diulang-ulang sampai akhir ya, cukup mudah. Yuk kita main. Masuk di bagian kedua, aku sudah masukin instrumen bass lain, itu yang warna hitam, dan tetap dengan polesan simbal, serta ketukan metronom, itu yang warna ungu deketnya bass, kelihatan kan? Mari kita simak. Pada bagian berikutnya ini, aku sudah masukin instrumen beat drum diiringi dengan open hit hat. Beat drumnya itu yang warna coklat deketnya bass, dan hit hatnya itu yang warna oranya. Lalu juga ada polesan smooth synth untuk memberikan efek gema, itu yang warna merah muda. Mari kita dengarkan. Aduh, mulai ngelak ya guys. Sepertinya iklan adsense di pojokan kanan atas itu juga mempengaruhi, serta aplikasi rekam layar juga berpengaruh jadi ngelak. Karena sudah mulai pakai banyak instrumen ya guys. Ini berikutnya makin terasa ngelaknya, karena aku tambahkan juga instrumen gitar elektrik, itu yang warna hijau muda, serta gitar distorsi, itu yang warna hijau tua. Selanjutnya gaya beat drum dan snare drum yang ngeluping ini akan semakin terasa ngelaknya. Makin lama makin ngelak gaes, ini sudah masuk ke referain. Ada tambahan apa lagi ya? Oh ya ada cara main bassnya yang ngeslap atau tippingan. Untuk hasil akhirnya, kalian bisa cek di link pada deskripsi ya guys. Di sini ngelak terus. Oke sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal Youtube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih telah menonton.